M.U. Sudah pasti sekarang saya beli. Itu ditunggu dengan Tiongkok, Pak. Akan saya kirim buat anak saya. Ada orang-orang dari Tiongkok yang belajar ukir pintu. Nah, ternyata di pertama bilang sebenarnya sudah ada. Nah, ini seperti 3D printer. 3D printer yang pinter. Nah, kami malam sudah bisa membuat ini. Jadi, bentuknya baru jadi jadam. Mungkin jadam pangan yang dia buat. Keren, ya? Sebagai pada dari penggunaan sekalian Cepatama Gelar, jadi siapa saja yang memiliki potensi, kita sediakan fasilitas di sini. Kita lebih kemampuan datang lebih untuk menunjang produksi akan lebih cepat dan lebih transisi. Kita ada CNC router, printer 3D, sama CNC engrafat. Kalau masalah, kita sedang mendevelop website. Mendevelop website untuk masalah online. Terima kasih. Apakah gerangan Mr. Petey itu? Apa, Bu Meja? Terimak petey. Jadi ini dibikin tahan lama. Maka ini kita beli petey yang kering. Betul ya? Iya. Terus selama pandemi ini penjualan gimana? Di saat awal, kita terjun bebas, Om Shepnya. Terus mulai naik lagi atau belum naik sampai sekarang? Sekarang ya sedikit-sedikit naik. Karena kalau yang dunia itu saya konvensional saja, Pak. Tidak pakai online gitu. Sekarang sudah online? Iya. Jualan di masa pandemi tidak mudah, Bu Meja menjual menggunakan online. Apa yang terjadi? Sudah mulai meningkat? Iya. Alhamdulillah. Tawan-kawan yang punya usaha rumahan begini, jual dengan cara yang tidak biasa pada masa lalu. Tapi sama biasa pada masa sekarang. Apa? Indah. Move on ke Tim Cipang.